selamat menikmati Pak Arwadi, kenapa sih turun-temurun mengurusi makam Kuyut Pulau ini, boleh sedikit dijelaskan, Pak Arwadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertahanan itu karena amanah jadi kita, saya ini sebagai amanah dari KT Uyut bahwa makam ini harus dipelihara, dijaga dan ditawar sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan wujud kita juga, itu pesan kakek Alhamdulillah bahwa yang terjadi saat itu masalah rencana pembangunan oleh pemerintah pusat tentang serpong sinere waktu itu awalnya itu 2006 2006 sudah ada wacana itu pun terasanya melalui pipa gas waktu itu tapi terjadi perubahan kenapa larinya malah ke jalur sini nah saat itu pun di dalam perencanaan trase tol itu makam keramat ini ter... ter... apa? trasenya itu ada di tengah-tengah trase kena ya, kena iya berarti kan makam ini aku tergerus oleh jalur tol kerpong sinere tapi alhamdulillah pada saat itu kita bisa bertahan bisa bertahan melalui upaya-upaya dari anak cucunya karena kita yang masih hidup itu berusaha untuk bagaimana makam ini tetap letari tetap terjaga dengan terawat rapi alhamdulillah berdasarkan undang-undang 11 tahun 2010 bahwa ini merupakan adalah jaga budaya belum situs ya situs jaga budaya tapi alhamdulillah dalam langkah waktu satu tahun kita proses menunggu sejauh mana keputusan dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah apakah ini tergerus atau tidak tapi alhamdulillah 2016 akhir kita mendapat jawaban yang pasti bahwa rencana tol itu makam yang 70 ini bisa dapat dioptimalisasi trase-nya trase-nya itu dioptimalisasi bahwa makam ini tetap aman dalam posisi yang seperti ini oke berarti bagus sekali sehingga anak cucu bisa melihat tetap adanya makam kaklo ini ngomong-ngomong apa sih rencananya Pak Arwadi apakah akan teruskan kepada anak cucu kembali untuk mengurus ini atau ingin pemerintah itu terlibat itu pun kita lihat perkembangan ke depan kalaupun memang pemerintah tidak tidak ini menjadikan sebuah situs karena kan situs itu yang tercatat oleh pemerintah menjadi situs walaupun tidak ya tidak persoalan yang penting kita dapat sekarang ini bisa menjaga meletarikan makam ini untuk kepentingan masyarakat banyak bukan kepentingan anak cucunya saja tapi mereka adalah orang-orang yang selama ini banyak berjiarah ke makam ini gitu kan dulu kan sulit karena akses yang akses yang sulit gitu kan karena tempat ini pun sebenarnya dulu hanya konsumsi keluarga keluarga besar kita main bin samu bin layar bin diambat tambas itu khusus untuk keluarga besar dan kerabat terdekat gitu kan tapi sekarang sudah menjadi rananya masyarakat umum ngomong-ngomong pejiara ini pak saya berapa kali ikut hadir juga di makan kuyut pulau ini saya menyaksikan sendiri ada yang dari bahkan dari Jawa Purbo Linggo ada yang dari Cerbon ada yang dari Demak ini sebenarnya kenapa sih mereka datang apakah ada kaitan sejarah dengan makam kuyut pulau ini dan siapa sih beliau ini kalau mengenai para pejiara yang hadir itu biasanya kebanyakan yang bersisa sama saja itu mereka bagi panggilan mereka panggilan kalau kenapa saya harus mengunjungi makam ini itu masalah nurani hati-hati yang terpanggil gitu kan terus mengenai hal-hal yang tadi beliau ini saya hanya hanya diperbolehkan untuk memberikan nama apa yang terpampang di di papan itu karena saya belum dapat amanah untuk membuka yang aslinya beliau itu siapa jadi saya hanya sebatas itu mungkin ke depan mungkin baru nanti siapa sebenarnya beliau ini oh baik-baik ya mudah-mudahan dengan kesehatan dengan gigih kita bisa sama-sama ya Pak Pak Wadi insya Allah insya Allah mungkin di next chapter kita akan membicarakan lagi lebih dalam tentang sejarah beliau sampai ada disini terima kasih mungkin sampai ketemu datang ke sini kita berikan informasi selengkap-selengkap selamat menikmati